Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari penyanyi Ashanti Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Tidak bisa sembuh 100% Ashanti jelaskan jenis penyakitnya hingga bentol sekujur tubuh Kabar Ashanti kembali dilarikan ke rumah sakit memang menjadi obrolan hangat di beberapa kalangan Pasalnya, beberapa waktu terakhir Ashanti sempat menyatakan dirinya didiagnosis menderita penyakit autoimun Bahkan akibat dibawa ke rumah sakit Pondok Indah sejak Senin 18 November Hal tersebut membuat Anang sulit berkonsentrasi selama menjadi juri Indonesian Idol semalam Hal ini pun diakui rekan sesama musisi yang juga menjadi juru di acara tersebut Ari Lasso Mas Anang mungkin rada gak konsen karena istrinya lagi dirawat di rumah sakit Mudah-mudahan cepat sembuh, kata Ari Dijadwalkan hari ini, selasa 19 November Ashanti seharusnya menjalani tindakan medis yaitu biopsi dan endoskopi di bagian usus Melalui Instagram story-nya, Ashanti melontarkan pertanyaan seputar prosedur biopsi dan endoskopi Ada yang tahu biopsi dan endoskopi di usus sakit gak sih? Tanya Ashanti Namun rupanya, dibalik kondisi kesehatannya yang memburuk Ashanti mencoba menjelaskan kronologi dirinya dibawa ke rumah sakit lagi Dalam kanal Youtube The Hermansyah Asik Dalam video tersebut, terlihat seorang pedagang cilok Bernama Putra yang tak henti menitikan air mata Tadkala melihat Ashanti terbaring lemah di ranjang rumah sakit Putra merupakan pedagang cilok yang sempat dibantu keluarga Ashanti dan Anang Hermansyah Jadi bunda kemarin bentol-bentol seluruh badan sampai muka sampai pahas semua penuh semalaman Ujar Ashanti Ashanti pun lanjut menjelaskan jenis penyakit autoimunnya Tiba-tiba gak tau bisa dua penyebabnya Bunda pengen banget makan martabak kan? Sudah lama gak boleh makan martabak tuh Tapi kata dokter bukan gara-gara itu Tapi karena autoimun bunda itu menyerang ke tiroid Nah tiroid itu misalnya kita kekebalan tubuhnya terlalu berlebihan Dia menyerang ke badan kita Jadinya bentol satu badan gitu Tarangnya Ia pun menambahkan bahwa dirinya tak pernah mengalami dan memiliki alergi makanan seumur hidupnya Mendengar penyakit Ashanti yang membuat tubuhnya bentol-bentol dan menyerang tiroid Hal ini merujuk pada salah satu jenis penyakit autoimun ini Perlu diketahui Penyakit autoimun memiliki lebih dari 100 jenis Salah satu gejala yang dialami Ashanti ini bernama penyakit Hashimoto Melansir laman Mayo Clinic Penyakit Hashimoto adalah suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tiroid Sebuah kelenjar kecil di pangkal leher di bawah jakun Penyakit Hashimoto